Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Wong Sino Desen Kali ini kami mau berbagi tutorial Yaitu cara men-setting atau memunculkan, mengaktifkan Tanda baca harokat yang tidak tersedia di keyboard Windows seperti ini Yaitu harokat fatah berdiri Kasroh berdiri di bawah Terus domah terbalik Terus tajit dan fatah berdiri Kemudian mat celarat seperti ini Lalu kemudian juga disini kami akan men-setting disini tanda wakof Yaitu ada wakful ula, waslu ula, mim mutlak, lam alif atau la Terus jais, titik tiga di antara dua tanda Terus sakta Dan kemudian juga kami akan mengaktifkan dari huruf 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya versi tulisan Arab Oke sebelum itu kita akan men-setting dulu Yaitu di Windowsnya Kalau teman-teman yang belum bisa atau belum mengetahui cara men-settingnya Seperti harokat seperti ini Kami ulangi dulu Kita closekan dulu Untuk mengaktifkan bahasa Arabnya Teman-teman bisa mengklik gambar logo Windows ini Kemudian teman-teman pilih setting Terus disini ada pilihan Pilih yang time dan language Ini di Windows 7, Windows 8, Windows 10 Kemungkinan sama tinggal tulisannya aja dicari Terus kita klik Terus kemudian pilih lagi disini yaitu language atau bahasa Terus teman-teman klik disini Yaitu add a prevent language untuk menambah bahasa yang akan kita inginkan Kita klik aja disini Terus teman-teman cari yaitu bahasa Ini Arabic Saudi Arabia Kami sudah memilihnya Terus kemudian teman-teman bisa pilih next Terus disini ada tulisan ok Karena disini saya sudah pilih Kita cancel aja Terus kemudian biasanya disini akan ada terdapat Dan biasanya disini akan muncul Untuk mendownload font bahasa Arab Versi yang standar Untuk Didownload Kalau sudah terdownload Biasanya akan otomatis Akan terinstall Di Windows teman-teman Oke kalau sudah Terselect Biasanya kita disini Biasanya akan muncul Yaitu ada Bahasa Inggris Dan bahasa Arab Seperti ini Terus kemudian Karena keyboard kami belum kami Kasih tulisan teks Arab Maka kami akan gunakan yang on screen aja Dengan cara pilih kembali Logo Windows Terus pilih disini Kita tarik ke bawah Terus disini ada tulisan Windows Ace of Access Terus on screen keyboard Kita klik aja Setelah muncul Maka seperti ini bentuknya Karena disini masih bahasa Inggris Kita setting lagi Yaitu di kanan bawah Kita klik Lalu kemudian kita pilih yang Arabic Saudi Arabia Maka otomatis akan menjadi tulisan Arab Seperti ini Setelah muncul Seperti ini Keyboard teman-teman Itu belum ada Belum complete Seperti harokat-harokat Seperti ini Maka untuk Men Kompletkannya Maka kita akan Mengaktifkan Yaitu settingan-settingan Di Cross of Office Word Yaitu dengan cara Teman-teman Pilih disini Terus pilih disini Simbol Kita klik Kemudian Pilih more symbol Untuk memperbanyak Tampilan-tampilan Simbol tersebut Setelah muncul Banyak sekali disini Kita akan mengambil Yang kita akan Yang kita akan Perlukan Yaitu disini Yang biasa Untuk pengatikan bahasa Arab Biasanya Harokat-harokat Seperti ini Karena yang lainnya Sudah ada Di Keyboard Disini Maka kita cari Yang tidak ada Di keyboard tersebut Yaitu disini Kami gunakan Fatah berdiri Disini Fatah berdiri Terus Begitu Kita klik Kemudian Pilih disini Set card key Ketika muncul Disini Kita pilih Yaitu disini Kita isi Karena kami sudah isi Yaitu disini Posisinya Di keyboard Alt key Ketika teman-teman Mengklik Menekan Alt key Maka otomatis Akan muncul Harokat Fatah berdiri Ini Ketika sudah Kita pilih disini Askin Kita klik Kalau Mau diganti Silahkan teman-teman Klik disini Terus di remove Untuk menghilang Terus Kemudian ganti Alt W Atau Alt E Dan seterusnya Sekarang disini Saya gunakan yang ini Pilih yang Askin ini Lalu kemudian Kita close Maka disini Akan otomatis Ketika kita Mengklik Alt key Maka Akan muncul Harokat Fatah berdiri Terus kemudian Kita cari lagi Disini Harokat Kasroh Yang berdiri Di bawah Yaitu ini Kemudian Kembali lagi Shotcut guy Terus disini Saya sudah setting Yaitu Alt W Ketika teman-teman Men settingnya Disini Alt W Alt Dengan Ini W Karena ini Key W Maka otomatis Akan muncul Disini Harokat Kasroh Yang berdiri Di bawah Terus Pilih Askin Atau Kalau yang Belum aktif Terus Pilih Close Kemudian Kembali lagi Disini Doma Kita cari Yang Doma Terbalik Karena disini Kami sudah Men settingnya Disini Maka di klik Ketika sudah Diklik Kita pilih Disini Shotcut Kay Seperti tadi Maka akan muncul Kami setting Disini Yaitu Alt E Disini Terus Pilih Askin Terus Pilih Close Karena disini Kami sudah Men settingnya Ya seperti itu Tadi Tinggal kita Men setting Yang Bagian Kita Setting dulu Yang bagian Yang nomor Yang angka Oke Kita akan Men settingnya Dengan cara Kita cari dulu Disini Huruf Arab Yang 1 Kita cari Cari Dulu Disini Ada Ini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke Kita gunakan Yang ini Atau yang ini Terserah Teman-teman Saya gunakan Coba yang ini Kita klik aja Disini 1 Terus Klik disini Shotcut key Terus Kami akan Letakkan Angka 1 Ini Di Alt 1 Disini Oke Maka otomatis Akan masuk Alt 1 Di Angka 1 Kemudian Pilih Askin Untuk Mengaktifkannya Setelah sudah Masuk disini Berarti Kalau kita Mengklik Alt 1 Otomatis Disini Akan Muncul Kemudian Pilih Close Ketika sudah Masuk Kita kembali Lagi Disini Yang Angka 2 Kita klik Kita pilih Shotcut key Terus Masukkan Lagi Disini Alt 2 Oke Terus Askin Maka Akan Masuk Terus Kembali Lagi Yang Nomor 3 Terus Seperti Tadi Pilih Disini Alt 3 Terus Pilih Askin Untuk Masukkan Disini Terus Pilih Close Kemudian Yang Nomor 4 Seperti Tadi Terus Kita pilih Alt 4 Terus Pilih Askin Ketika sudah Masuk Terus Kita pilih Close Terus Yang Angka 5 Kita Shotcut Key Terus Kita Klik Disini Pilih Alt Disini Berarti Nomor 5 Lalu Pilih Askin Untuk Masukkan Disini Ketika sudah Masuk Berarti Sudah Masuk Disetting Keyboard Terus Pilih Close Nomor 6 Terus Kita Shotcut Key Pilih Disini Karena Nomor 6 Berarti Alt 6 Terus Pilih Askin Untuk Masukkan Kesini Terus Close Angka Disini Sudah Masuk Angka 1 2 3 4 5 Sampai 10 Di Keyboard Teman Teman Oke Coba Kita Cek Dulu Kita Close Dulu Ini Coba Kita Cek Ini Teman Teman Bisa Habus Saja Oke Kita Kembali Disini Coba Kita Ulang Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 7 Terus 8 9 Terus 0 Nah Disini Sudah Jadi Coba Kita Asis Turunkan Menjadi 72 Nah Maka Angka Arab 1 Sampai 0 Ini Sudah Tersetting Di Keyboard Ini Terus Kemudian Kita Tinggal Mengaktifkan Yaitu Tanda-tanda Walkoff Disini Teman-teman Bisa Mengaktifkan Seperti Tadi Yaitu Pilih Insert Terus Klik Disini Simbol Terus More Simbol Terus Kita Cari Yaitu Tanda Walkoff Seperti Ini Terus Kita Bisa Letakkan Gambar Walkoff Tersebut Di Keyboard Saya Gunakan Umamanya Di Disini Mulai Huruf Da Berarti Satu Ini Klik Atau Bisa Masukkan Disini Berarti Ini Sama Aja Ini Dengan Ini Sama Aja Kita Klik Disini Set Kai Terus Kita Masukkan Kami Mau Aktifkan Keyboard Yang Art Dan Huruf Da Nah Disini Berarti Terus Asgen Untuk Masukkan Terus Pislik Close Terus Kemudian Waslu Ula Kita Pilih Masukkan Disini Out Terus Ja Asgen Terus Masukkan Close Terus Seperti Tadi Lagi Mim Mutlak Terus Set Kay Kay Masukkan Alt Terus H Kemudian Asgen Untuk Masukkan Karena Ini Sudah Aktif Kalau Sudah Masuk Disini Terus Kita Close Terus Terus Berarti Sudah Sudah Masuk semuanya Tanda bacanya, coba kita cek ini kita close aja kalau sudah selesai berarti coba kita enter nah kita letakkan disini coba kita aktifkan ya itu tadi alt da, oke udah masuk terus alt ja, terus alt ha, terus alt kho oke terus alt h ya sama terus alt a oke sama, kalau dua kali tadi ya seperti yang lihat tadi terus alt ro, untuk memasukkan sakta nah disini bisa ganti fontnya juga kita block aja yang ini terus teman-teman pilih disini home terus diganti yang ini bisa atau ini terserah teman-teman ini saya gunakan yang ini oke, seperti ini terus ini juga iya, seperti itu nah kami akan menulis nah kami akan menulis tulisan solawat oke kita akan uji dengan cara kita tulis dulu alif terus tekan shift fatah a terus lam lam terus tasjid terus alt disini tadi yang mat berdiri berarti disini di ki oke udah masuk berarti itu terus ha terus shift domahu terus mim tasjid fatah ma Allahumma terus pasi so fatah so terus lam tasjid fatah la so la so li berarti kita delete kita shift pilih kasroh li terus pasi ayin terus shift fatah alam fatah la terus iya terus pasi sin fatah sa iya tasjid kasroh yi terus de fatah kasroh di terus non fatah ma terus alif spasi mim domah mu ha terus fatah ha mim tasjid fatah ma terus da kasroh tanwin di din oke maka ini sudah jadi coba kita block terus fontnya kita perkecil oke ini berarti semuanya sudah jadi terus kita bisa lanjutkan dengan cara spasi terus pilih wow terus shift tasjid shift lagi pilih wah terus ain fatah a lam fatah la terus spasi alif kita ambil disini yaitu yang berdiri harokat berdiri yaitu tadi di alt terus di key nah maka akan berdiri terus lam fatah kasroh li terus ha terus tadi disini letaknya di alt w di alt w berarti kita alt w seperti ini wala alihi terus spasi wawu fatah wa terus soh fatah soh hak sokun wasoh bi hi bak kasroh bi terus hak terus alt w soh bi hi terus spasi lagi wawu fatah wa sin fatah sa terus lam tas juit kasroh li terus mim sukun selim oke berarti ini tadi sudah fungsi semuanya keyboard untuk menulis berarti sudah siap untuk menulis tulisan arab di microsoft word oke teman-teman semoga bisa memahaminya mudah gue kan cara men-setting keyboard untuk menulis di microsoft word dan apabila ada kalimat yang belum bisa dipahami silahkan teman-teman meninggalkan komentar di kolom yang sudah disediakan dan jangan lupa support di channel kami yaitu dengan cara like share dan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng di dekat subscribe untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami oke terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video tutorial ini karena kami juga masih belajar semoga bisa bermanfaat semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih